Pagi masalah Tamboja kalau nggak salah Dikas ini yang belum dilahas Perwakilan dari Wilayah Asia Tenggara Kita ambil itu Kemudian Rencananya kalau ini selesai Minggu depan kita bisa Adakan evaluasi Saya minta teman-teman nanti Mencari berbagai literatur Untuk menanggap Pengetahuan teman-teman Terkait dengan materi Sejarah kontemporer ini Betapa pentingnya teman-teman kita Mempelajari materi sejarah Kontemporer Sujuannya adalah Agar kita jauh lebih Bijak dalam menghadapi Kehidupan Hari ini Dengan kita mengambil Pelajaran dari Konflik-konflik Yang terjadi di Indonesia Indonesia maupun Dunia internasional Berharap Periswa-periswa Yang merujukan Umat Yang merujukan Banyak orang Untuk tidak Kembali Diasatkan oleh Manusia-manusia Milenial Hari ini Sehingga Sehingga Dunia Nampak Jauh lebih Damai Jauh lebih Bisa menikmati Hidup Sesuai dengan Aturan-aturan yang Terjadi Di Kehidupan kita Dan Saya berharap Nanti teman-teman Mampu menganalisis Periswa-periswa Contemporer Lainnya Yang tidak Sempat Kita bahas Di pertemuan Dimit Tetapi Menjadi Bahan-bahan Ajar Teman-teman Sebagai Katakan Terkait Dengan Informasi-informasi Mengenai Sejarah Contemporer Nah Untuk Sejarah Contemporer Yang akan Kita bahas Pertama Di pagi Ini Kita akan Tinggung Persoalan Kamboja Persoalan Di wilayah Atuk Tenggara Yang akan Mungkin Bisa Disampaikan Informasinya Laporan Diskusi Dari Teman-teman Kelompok Pangeja Menggu Dikersilahkan Ya Kalau gak salah Ini mulai Dari Siapa ya Melisa Kayaknya Iya bu Nah Najwa Duluan Bu Yang Dasin 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 dulu Boleh Dasin juga Masih-masih Jadi Pemimpin Contoh Sosok-sosok Pemimpin Bangsa Ini Dasin Ini Ya Di Salon Pengganti Norodong Sihonuk Ini Akan Dibanggar Ini Silahkan Suaranya Dasin Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Buriri dan Teman-teman Jadi Kami Dari Kompok Konflik Kamboja Ini Pengen Menjelaskan Hasil Diskusi Kami Namun Pertama-tama Saya Nikola Asasin Julian Asin 24 Saya Ingin Menjelaskan Tentang Kemar Merah Nah Pertama-tama Kemar Merah Itu Kan Salah Satu Rezim Di Kamboja Latar Bakangnya Jadi Saya akan Jelasin Jadi Kamboja Itu Pernah Mengalami Perubahan Radikal Di Era Kekuasaan Rezim Komunis Maoist Pada 1975 Sampai 1979 Negara Itu Dikelola Pasukan Kemar Merah Yang Mendukung Partai Komunis Kampuchea Atau CPK Dan Tercatat Sebagai Salah Satu Fase Paling Berdarah Dalam Sejarah Asia Tenggara Jadi Si Rezim Kemar Merah Ini Terkenal Sadis Terus Rekaya Sosial Itu Sangat Paling Berdarah Banget Di Asia Tenggara Maksudnya Paling Sadis Dan Juga Disana Seperti Yang Kita Ketahui Oh Itu Ada Genosida Yang Kau Minoritas Di Kamboja Jadi Benar-benar Termasuk Tercatat Paling Buruh Di Dalam Sejarah Dan Juga Kamboja Sempat Dibilang Meraka Dunia Terus Habis Itu Ada Kemar Merah Dibangun Pelan-pelan Sepanjang Dekade 1960-an Di Hutan-hutan Sebelah Timur Kamboja Mereka Didukung Tentara Vietnam Utara Viet Cong Organisasi Masa Penentang Agresi Amerika Serikat Dan Vietnam Selatan Jadi Kan Vietnam Seperti yang kita Tauwi Juga Dia Pada saat Itu Terbagi Menjadi Dua Yaitu Utara Dan Selatan Utaranya Itu Komunis Selatan Itu Dibantu Oleh Amerika Terus Habis Itu Juga Si Kemar Merah Ini Didukung Oleh Patet Lao Atau Gerakan Komunis Di Laos Negara Dekat Kamboja Terus Habis itu Amerika Serikat Melakukan Pengeboman Besar-besaran Dari Pesawat Tempur Selama Perang Vietnam Termasuk Untuk Menghancurkan Basis Kekuatan Kemar Merah Meski Demikian Kemar Merah Tetap Mampu Memenangkan Perang Sipil Kamboja Yang Telah Berlangsung Sejak 17 Januari 1968 Nah Pada 17 April 1975 Berarti Untuk Tahun Sekarang 45 Tahun Yang Lalu Pasukan Kemar Merah Sukses Merebut Ibu Kota Penampen Ibu Kota Penampen Seperti yang Kita Tau Itu Udah Jadi Ibu Kotanya Kamboja Sampai Sekarang Terus Waktu Mencatatnya Sebagai Capaian Yang Tidak Terlalu Mengejutkan Selama Perang Berlangsung Tentara Komunis Mau Terus Menerus Meningkatkan Kekuatannya Di Sisi Selain Amerika Serikat Telah Mundur Dari Ibu Kota Sehingga Kejatuhannya Tinggal Menunggu Waktu Pol Pot Nonce Inksari Sonsen Dan Kiusampan Memimpin Rezim Baru Pol Pot Menjadi Yang Paling Berkuasa Sebab Memegang Jabatan Sebagai Perdana Menteri Sekaligus Ketua Politbiro Dan Komite Sentral CPK Atau Yang Tadi Kemer Merah Itu Dan Mereka Mengubah Nama Negara Menjadi Kampuchea Terus 1976 Menjadi Demokratik Kampuchea Nama Yang Lebih Disukai Golongan Komunis Ketimbang Kambodaya Atau Kamboja Selanjutnya Dijelaskan Oleh Najma Nah Jadi Dalam Rezim Ini Dinyatakan Bahwa Kamboja Itu Ingin Memulai Tahun Nol Jadi Si Pol Pot Ini Mau Masyarakat Kamboja Itu Terlahir Kembali Dengan Melakukan Kolektivisme Dan Suasebada Absolut Yang Menyebabkan Kelaparan Luas Jadi Kenapa Dia Melakukan Hal Ini Karena Si Pol Pot Itu Percaya Bahwa Kebijakan Ini Itu Bakal Ngerangsang Daya Produksi Kerajinan Dan Kemampuan Industri Negara Buat Di Masa Depan Jadi Pada Rezim Kememera Ini Pertama Itu Yang Dilakukan Itu Adalah Pengevakuasian Penduduk Kota Penompen Kewilayah Pedesaan Nah Jadi Masyarakat Kamboja Ini Pada Saat Itu Mereka Di Isolasi Semua Dari Pengaruh Asing Dan Rakyat Kota Penompen Itu Diungsikan Ke Semua Area Pedesaan Di Penompen Juga Kayak Bank Sekolah Rumah Sakit Dan Sejumlah Beberapa Fabrik Itu Ditutup Operasionalnya Jadi Kayak Benar-benar Gak Ada Apa-apa Di Penompen Selanjutnya Orang-orang Kota Yang Ada Di Penompen Itu Dipaksa Buat Ninggalin Profesi Lama Mereka Dan Mereka Disuruh Membuka Lahan Persawahan Serta Mengelola Dan Menanam Padi Di Sejumlah Pedesaan Tetapi Terkecuali Buat Mereka Yang Punya Kemampuan Teknis Jadi Orang-orang Yang Punya Kemampuan Teknis Itu Tetap Berada Di Kota Penompen Atau Orang-orang Dari Luar Kota Ditunjukkan Untuk Kedalam Kota Penompen Itu Buat Menjalankan Beberapa Fabrik Nah Pada Titik Ini Genosida Itu Berlangsung Buat Yang Belum Tahu Genosida Genosida Itu Kayak Semacam Pembantaian Nah Kenapa Disini Sudah Berlangsung Karena Disini Sudah Ada Long March Dimana Ribuan Warga Kota Itu Berjalan Ke Daerah Pinggiran Yang Membuat Anak-anak Orang tua Serta Orang sakit Itu Pada Meninggal Nah Nggak Stop Disitu Aja Mereka Yang Pada Akhirnya Sampai Ditujuan Di Lokasi Pedesan Itu Mereka Juga Mendapat Siksaan Siksaan Yang Sama Beratnya Dimana Mereka Dipekerjakan Dengan Waktu Yang Lama Dalam Kondisi Yang Mengenaskan Pada Saat Itu Bagi Mereka Kayak Makan Terus Waktu Istirahat Itu Sangat Berharga Hingga Pada Akhirnya Banyak Yang Meregang Nyawa Karena Tenaga Mereka Habis Kelaparan Dan Juga Malat Ya Jadi Akhir Dari Genosida Si Kamboja Ini Menyebabkan Kematian Sekitar 1,5 Sampai 2 Juta Penduduk Dan Juga Itu Setara Dengan 25% Populasi Kamboja Nah Para Pekerja Yang Pada Saat Itu Ingin Mencoba Kabur Mereka Bakal Diam-diam Diculik Pada Malam Hari Dan Bakal Dieksekusi Mati Itu Kayak Mereka Diculik Kehutan Dieksekusi Mati Terus Juga Si Pemerintahan Kememerah Ini Membangun Sekitar 150 Penjara Buat Para Musuh Politik Jadi Itu Ada Buku Dimana Buku Ini Menjelaskan Tentang Sejarah Terjadinya Kememerah Ini Kategori Korban Dari Yang Termasuk Musuh Politik Dari Si Kememerah Itu Yang Pertama Itu Golongan Orang-orang Yang Punya Koneksi Dengan Pemerintahan Sebelumnya Gimana Kayak Orang-orang Politik Pada Republik Keme Militernya Dan Juga Wakil-wakil Pemerintahan Luar Negeri Pada Pemerintahan Sebelumnya Yang Kedua Itu Kom Profesional Dan Intelektual Jadi Mereka Yang Yang Berpendidikan Tinggi Dan Mereka Yang Bisa Bahasa Asing Itu Juga Termasuk Musuh Politiknya Kememerah Kenapa Karena Si Pemerintahan Kememerah Ini Termasuk Kedalam Senofobia Dimana Mereka Itu Takut Dan Membatasi Diri Mereka Dari Pengaruh Asing Jadi Mereka Tuh Kayak Gak Suka Gitu Dengan Hal-hal Yang Asing Makanya Mereka Takut Terancam Keberadaan Sik Kememerah Ini Sama Orang-orang Yang Berpendidikan Tinggi Yang Ketiga Ada Etnis Vietnam Cina Thailand Dan Minoritas Lainnya Yang Tinggal Di Sebelah Timur Yang Yang Mahuni Dataran Tinggi Dan Disitu Juga Ada Minoritas Katolik Muslim Dan Biksu Biksu Nah Di Penumpen Juga Katedral Katolik Itu Pernah Dihancurkan Sama Si Kemer Merah Dan Juga Buat Umat Muslim Pada Saat Itu Mereka Dipaksa Untuk Memakan Daging Babi Buat Mereka Menolak Mereka Bakal Dieksekusi Mati Yang Keempat Itu Ada Disebutnya Para Penyabut Ekonomi Dimana Itu Penduduk Kota Yang Pada Saat Itu Ditugaskan Untuk Menjalankan Tugas Agraris Tapi Mereka Tuh Gak Mampu Buat Menjalankannya Atau Mereka Melanggar Aturan Semacamnya Selanjutnya Yang Kelima Itu Ada Anggota Partai Yang Dianggap Sebuah Pengkhianat Jadi Ada Tokoh Tokoh Senior Bernama Hunim Dia Itu Termasuk Politikus Dan Intelektual Komunis Kamboja Yang Pada Saat Itu Memegang Sejumlah Jabatan Kementerian Di Pemerintahan Kememerah Nah Dia Itu Dikenal Sebagai Orang Yang Bersuara Terbuka Dan Berpendidikan Yang Paling Independen Tapi Pada Saat Partai Tersebut Terpecah Belah Banyak Yang Menuduh Dia Itu Sebagai Pengkhianat Karena Dengan Dia Yang Independen Dan Berpikiran Terbuka Jadi Pada Saat Itu Ada Tokoh Komunis Yang Juga Dibunuh Selanjutnya Akhir Dari Kememerah Akan Dijelaskan Oleh Farza Jadi Sekarang Masuk Ke Bagian Akhir Dari Hemer Merah Vietnam Mengerahkan Kekuatan Militer Penuh Dalam Rangka Penyerbuan Kejantung Pertahanan Kamboja Termasuk Dalam Upaya Merebut Kembali Ibu Kota Kamboja Yaitu Phnom Pen Vietnam Dibantu Oleh Front Bersatu Kampuchean Untuk Selamatan Nasional Atau Disingkat FUNSK Organisasi Militan Yang Terdiri Dari Ex Anggota Hemer Merah Yang Tidak Sepakat Dengan Bagaimana Rezim Mengelola Kamboja Lalu Pada 7 Januari 1979 Keduanya Sukses Merebut Nom Pen Dan Otomatis Mengakhiri Rezim Hemer Merah Pemerintah Baru Yang Diinisiasi Aktivis Anti Hemer Merah Segera Terbangun Dan Otomatis Tidak Diakui Oleh Sisa-sisa Kekuatan Hemer Merah Yang Melarikan Diri Ke Area Dekat Perbatasan Dengan Thailand Sisa-sisa Kekuatan Hemer Merah Bertahan Di Wilayah Tersebut Hingga Satu Dekade Setelahnya Mereka Tidak Lagi Suas Sembada Tapi Berbisnis Penyelung Dupan Kayu Berlian Dan Makanan Pendampingnya Adalah Militer Cina Yang Bekerjasama Dengan Militer Thailand Lalu Masuk Ke Era 1990 Itu Adalah Masa Ketika Sisa-sisa Kekuatan Hemer Merah Mulai Kelelahan Bertarung Anggota Mereka Makin Sedikit Banyak Yang Menyerahkan Diri Beserta Senjatanya Donor Dari Asing Makin Berkurang Lalu Terjadi Perpacahan Internal Di Tataran Elit Termasuk Di Penjara Polpot Di Penjara Polpot Hingga Kematiannya Pada 1998 Pemimpin Lain Menyerahkan Diri Ke Otoritas Kampoja Untuk Kemudian Menjalani Sidang Dengan Dakwaan Hukuman Sumur Hidup Atau Eksekusi Mati Mereka Menyatakan Permintaan Maaf Terkait Genosida Selama Berkuasa Dulu Sebelum Berganti Ke Abad 21 Homer Merah Sudah Benar-benar Habis Demikian Selanjutnya Dari Saya Itu Ada Konflik Kudeta Konflik Politik Kamboja Yang Lebih Membahas Tentang PRK Partai Rakyat Kamboja Itu Partai Penguasa Yang Dulunya Homer Merah Jadi Pada Tahun 1985 Sampai 1993 Itu Hun Sen Atau Penguasanya Partai PRK Ini Menjabat Sebagai Perdana Menteri Lalu Pada Tanggal 1993 Sampai 1997 Hun Chin Peck Atau Partai Royalis Kamboja Itu Memegang Jumlah Kursi Terbanyak Dan Berakhir Dengan Parlemen Gantung Dengan PRK Namun Hun Sen Enggan Berbagi Kekuasaan Dengan Partai Hun Chin Peck Ini Jadi Lalu pada Tanggal 1997 Itu Diadakan Pemilu Antara Partai Rakyat Kamboja Atau PRK Dengan Partai Hun Chin Peck Kalau PRK Ini Partai Penguasa Kamboja Yang Dulunya Mermerah Sedangkan Partai Hun Chin Peck Adalah Partai Royalis Kamboja Yaitu Partai Pendukung Raja Yang Demokratis Dan Damai Dalam Pemilu Tersebut Sebenarnya Yang Menang Adalah Partai Royalis Yang Dimenangkan Oleh Norodom Tetapi Penguasa PRK Pada Saat Itu Yaitu Hansen Menolak Untuk Turun Nah Akhirnya Pengaruh Rezim Komunis Yang Dari Partai PRK Itu Masih Berlangsung Dan Membuat Pangeran Norodom Akhirnya Kabur Aje Ke Paris Nah Akhirnya Diadakan Pemilu Lagi Pas Cakudeta Pada Tanggal 30 November Tahun 1998 Dan Yang Menang Adalah PRK Karena Kuncin Peck Dicurangi Oleh PRK Nah Kemenangan PRK Ini Yang Dimenangi Oleh Hansen Itu Disambut Dengan Protes Besar Di Jalan Jalan Jadi Demo Gitu Nah Tapi Itu Demonya Karena Masyarakat Menilai Adanya Kecurangan Di Pemilu Itu Dan Mereka Tidak Terima Kalau Yang Menang Adalah Hansen Karena Hansen Itu Pemerintah Radikal Gitu Dan Hansen Merespon Demo Itu Dengan Mengirimkan Tentara Ke Jalan Jalan Nah Sejak Pemilu Pada Tahun 1998 Itu Tidak Ada Lagi Pemilu Yang Dicurangi Oleh Hansen Yang Tidak Dicurangi Oleh Hansen Jadi Dari Tahun 1998 Sampai 2018 Itu Hansen Tetap Menjabat Sebagai Kepala Di Kamboja Ini Selanjutnya Ada Kasus Dari Hansen Pada Tahun 2016 Yang Akan Dijelaskan Oleh Nabila Jadi Sebelum Itu Pada Masa Pemerintahan Yang Baru Karir Hansen Itu Cemerlang Berawal Dari Posisi Menteri Luar Negeri Dia Ditunjuk Menjadi Menteri Luar Negeri Menjadi Perdana Menteri Pemerintahan Kamboja Yang Pro Vietnam Pada Tahun 1955 Usianya Kala Itu Masih Tbilang Muda Sifat Diktator Hansen Mulai Terlihat Pasalnya Dalam Dunia Politik Hansen Itu Tenderung Sangat Ambisius Untuk Mendapatkan Tampuk Kekuasaan Bahkan Hansen Menolak Untuk Mundur Dari Jabatan Sebagai Pemerintahan Menteri Setelah Pemilu Yang Diawasi Oleh PBB Pada Tahun 1963 Yang Berakhir Dengan Parlemen Gantung Dengan Partai Pendukung Kerajaan Atau Fuen Chin Pec Yaitu Pimpinan Pangeran Norodom Yang Memegang Jumlah Kursi Terbanyak Dan Mengalahkan Hansen Dan Partai Miliknya Yaitu Partai Rakyat Kaboja Namun Kala itu Hansen Menjadi Sorotan Dunia Internasional Karena Bersikeras Menolak Kasi Pemilu Dia Enggan Berbagi Kekuasaan Dengan Pemimpin Realis Seperti Pangeran Norodom Karena Menerima Tekanan Dunia Internasional Akhirnya Hansen Itu Membentuk Pemerintahan Koalisi Seperti Yang Disebutkan Melita Lalu Hansen Sudah Terkenal Akamp Predikatnya Sebagai Penguasa Yang Autoriter Terlebih Banyak Yang Mencatat Bahwa Koalitoriternya Tersebut Didukung Oleh Catatan HAM Yang Buruk Hingga Is Selama Berkuasa Hansen Ini Dilaporkan Karena Menggunakan Keterasan Intimidasi Penangkapan Serta Pengasingan Puluhan Hingga Ratusan Aktivis Serta Politisi Opisisi Jurnalis Lalu Pegiat HAM Hingga Aktivis Lingkungan Lalu Saya akan Menjelaskan Kasus Pada Tahun 2016 Jadi Di Kamboja Itu Siapapun Yang Mengkritik Perdana Menteri Hansen Bisa Dipastikan Punya Mental Baja Sebab Taruhannya Itu Adalah Nyawa Contohnya Kem 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 Kamboja Semua Kem Partai Politik Yang Pernah Dikritik Kem Itu Paling Sering Partai Politik Milik Hansen Yaitu Partai Rakyat Kamboja Pada Tanggal 10 Juli 2016 Kem Ditemukan Tewas Pem Bensin Di Ibu Kota Kamboja Nompen Dengan Luka Tembak Di Kepalanya Tewasnya Kem Lai Ini Bukan Luka Cita Kekcewaan Dan Kemarahan Yang Sangat Litaran Turu Kamboja Menurut Keterangan Resmi Polisi Terlibat Persusihan Terkait Uang Dengan Pelaku Penembakan Namun Kecurigaan Meningkat Bahwa Motif Penembakan Itu Adalah Aktifisme Kem Lai Dan Kecaman Kerasnya Mengenai Kengkeraman Kekuasa Selama 30 Tahun Oleh Perdana Menteri Hansen Pemudaian Itu Terjadikan Hubungan Antara Oposisi Dan Pemerintahan Semakin Tegang Pemilihan Umum Yang Akan Diadakan Pada Tahun Depan Pada Tahun 2017 Itu Lai Akhir-akhir Ini Dengan Kritik Pemerintahan Hansen Dan Terutama Terkait Larang Oleh Kelompok Antikorupsi Global Witness Penyelenggan Dana Negara Secara Besar-besaran Untuk Kementingan Namun Si Kemlai Ini Bukan Orang Pertama Dari Kalang Aktifis Yang Meregeng Nyawa Di Bawah Tiga Dekade Regi Tim Hansen Ada Juga Sejumlah Tokoh Terkemuka Tewah Termasuk Aktifis Lingkungan Cud Wuti Dan Pemimpin Serik Buruh Cia Ficia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Untuk Teman-teman Dari Kompok Kambuja Tadi Sudah Sangat Silas Mengaparkan Dari Mulai Latar Belakang Periswa Kambuja Sampai Dengan Beberapa Negara Akhirnya Kampur Sehingga Menambah Rumit Persoalan Di Kawasan Kambuja Ini Sampai Dengan Akhir Akhir Dari Masalah Kambuja Yang Berawal Dari Tosok Norodom Sihalno Mendidiki Tata Kerajaan Di Kambuja Dengan Usia Yang Masih Muda Isia Yang Masih Muda Dulu Dianas Muda Seorang Raja Kambuja Sekitar Isia 18 Tahunan Tentunya Sangat Minim Pengalaman Dalam Hal Memimpin Dalam Hal Pemerintahan Dan Politi Dan Secara Pribadi Norodom Silamuk Adalah Sosok Sosok Yang Tidak Menyukai Dunia Politi Dia Lebih Suka Dengan Kehidupan Pribadinya Hanya Untuk Ketentangan Pribadinya Dan Rakyat Pun Tidak Simpati Tidak Simpati Terhadap Norodom Sihalno Karena Keadaan Yang Demikian Dianggap Lemah Dianggap Jauh Lebih Lemah Dibandingkan Dengan Raja Sebelumnya Dan Kondisi Ketidak Perkayaan Rakyat Terhadap Raja Norodom Pada saat itu Ini Dimanfaatkan Oleh Beberapa Pihak Yang memang Memiliki Kepentingan Baik Itu dari Apa Di dalam Samboja Interen Samboja Itu sendiri Maupun Di luar Samboja Seperti Kita Lihat Dengan Penjelasan Dasi Melita Tadi Siapa Lagi Najma Nabila Kemudian Apa Tadi Lagi Yang Memberikan Presentasi Terkait Dengan Farja Oh ya Farja Farja Yang semakin Gendrong Rambisnya Oke Dijelaskan Bapak Pada saat Dia Memasuki Abad 19 Kondisi Belahan Juni Asya Kelatan Asya Tenggara Itu Dikuasai Oleh Prancis Ya Sudah Satu 19 Hampir Prancis Menyelesai Beberapa Wilayah Termasuk Bagaimana Cara Prancis Masuk Ke Wilayah Kamboja Dengan Mendekati Kaum Bangsawan Dan Pihak Kerajaan Ya Tentunya Di kondisi Yang lemah Ini Justru Si Norodo Malah Memberikan Keluang Atau Kesempatan Untuk Negara Prancis Bisa Itu Campur Dalam Sistem Pemerintahan Di Kamboja Ya Dan Tentunya Ini Menjadi Menimbulkan Permasalahan Interim Di Masyarakat Di Kamboja Tidak Tidak Hanya Prancis Nanti Ya Yang Itu Campur Dalam Persoalan Kamboja Ini Akan Lebih Diterceruh Lagi Dengan Adanya Kepentingan Amerika Ya Kepentingan Amerika Sebagai Dampak Dari Kesalahan Terang CS6 Ya Kesalahan Terang CS6 Itu Menampar Amerika Ya Yang Tidak Menyangka Akan Terkalahkan Oleh Negara Di Luar Eropa Ya Salah Satunya CS6 Jadi Kita Pernah Singgeng Perang CS6 Ini Di Lalu Ya Bahwa Pasukan-pasukan Tentara CS6 Ini Ternyata Tidak Bisa Kita Sepelekan Ya Karena Mampu Melawan Pasukan-pasukan muda Dari Amerika Dan Inggris Ya Pada Saat Itu Yang Amerika Inggris Itu Kita Sebut Saja Pihak Buk Barat Ya Pihak Buk Barat Maksud Nanti Itu Mengalami Kesalahan Dengan Strategi Terang Pastikan Bencikan Dari Vietnam Yang Ideologinya Adalah Komunis Komunis Di Vietnam Kita Kenal Komponnya Salah Satu Yang Kompon Itu Adalah Pol Teman-teman Semimpin Kemera Merah Dan Pol Ini Mengklaim Bahwa Komunis Vietnam Adalah Komunis Yang Memang Sebenar-benarnya Komunis Jadi Dia Merasa Komunisnya Ini Yang Paling Benar Dibandingkan Dengan Komunisnya Tiongkok Dibawah Mau Mau Jedong Atau Komunisnya Rusia Jadi Menurut Polkot Komunis Di Tiongkok Ini Harus Kejalan Dengan Kehidupan Sehari-hari Makanya Polkot Tidak Meninginkan Adanya Atau Lahirnya Kompok Atau Orang-orang Sendikiawan Orang-orang Pandai Makanya Nanti Rumah Sakit Rumah Sakit Yang Banyak Profesi Dokternya Dikuti Dikutup Kemudian Sekolah-sekolah Dikuti Dikutup Itu Karena Polkot Beranggapan Bahwa Kehidupan Komunis Ini Akan Selaras Jika Kehidupannya Ini Komagen Harus Sama Maka Profesi Yang Pas Menurut Polkot Adalah Untuk Bisa Damai Kehidupan Bisa Damai Dikutan Adalah Kaum Petani Kaum Petani Kalau Semua Jadi Petani Tidak Ada Yang Lebih Pandai Tidak Akan Lahir Lahir Guru Atau Dokter Dokter Dia Berasinsi Bahwa Kehidupan Akan Rata Akan Sama Akan Homojen Dan Tidak Menimbulkan Konflik Tapi Kan Yang Namanya Perkembangan Yang Namanya Perkembangan Pengetahuan Dan Teknologi Kemudian Hak Asasi Menteri Itu kan Tidak Bisa Dibendiri Ya Banyak Nanti Lahir Kaum-kaum Terpelajar Juru-juru Dokter-dokter Di Komboja Dan Justru Mereka Yang Akhirnya Nanti Mengadakan Aksi-aksi Perlawanan Terhadap Apa Keaturan Yang Dikuarkan Oleh Kolkot Dengan Komunis Kemer-merahnya Ya Dan Ini Yang Menimbulkan Konflik Di Kebesaran Di Vietnam Namun Hal ini Apa Dimansa Atkan Oleh Amerika Pada saat Itu Dan Ternyata Amerika Ternyata Mengalami Kesalahan Ya Karena Ketanggungan Pasukan Vietnam Yang Luar Biasa Dalam Hal Perang Gria Terutama Untuk Bertahan Hidup Di Hutan Hutan Sementara Pasukan Amerika Inggris Itu Dia Tidak Bisa Bertahan Hidup Di Hutan Hutan Nah Hari ini Tidak Selesai Ketika Adanya Perjanjian Genewa Tahun 1954 Yang Mengambil Hutan Vietnam Ternyata Amerika Memiliki Dendam Untuk Bisa Mengalakan Vietnam Kembali Caranya Bagaimana Itu Membuka Pintu Masuk Melalui Nilai Samboja Ini Jadi Itulah Yang Menyebabkan Kenapa Akhirnya Amerika Itu Campur Dalam Masalah Samboja Nanti Karena Caranya Untuk Bisa Masuk Dan Mengalahkan Vietnam Sebagai balas Bendan Ketalangannya Di Tahun Sebelum Terjadinya Ketika Samboja Nah Untuk Selebihnya Tadi sudah Dijelaskan Oleh Teman-teman Dari Inogy Mungkin Ada pertanyaan Silahkan Untuk Kamboja Untuk Teman-teman Yang lain Ada pertanyaan Silahkan Jika tidak Ada Saya Rasa Cukup Ya Tadi Karena Nanti Konflik Ini Betul Menimbulkan Genotif Atau Pembunuhan Masal Secara Bicarakan Karena Ini Bukan Persoalan Interen Saja Tetapi Ada Beberapa Negara Yang Memang Disampur Dan Menjadi Konflik Bicarakan Sehingga Menimbulkan Korban Jiwa Yang Sangat Banyak Ketika Potos Menguasai Kamboja Dan Si Norodong Sampai Lebih Memilih Untuk Mengarikan Diri Di Luar Pusat Kota Dan Nanti Pada Akhirnya Ketika Munculnya Kau Kau Demokrasi Di Kamboja Ini Menyadarkan Norodong Untuk Kembali Lagi Dan Bersama Dengan Polkos Dia Dengar Melawan Perancis Untuk Keluar Dan Melawan Amerika Untuk Keluar Dari Kamboja Yaitu Si Lonel Lonel Ini Perwakilan Dari Amerika Tadi Kemudian Ada Hans Amrin Selain itu Mencil Lagi Ada Hansen Tadi Yang Dijelaskan Oleh Kompok Penyajir Walaupun Nanti Pada Akhirnya Norodong Bersama Dengan Apa itu Polkos Mampu Melumpuhkan Kekuatan Hansen Dan Nanti Persoalan Ini Menjadi Persoalan Yang Masuk Ke Lanak PBB Ya Dan Diselesaikan Melalui Berbagai Perjanjian Perdamaya Dan Sebagai Salah Satu Untuk Apa itu Untuk Kerjasama Luar negerinya Indonesia Ya Indonesia Pun berkontribusi Dalam Masalah Menyelesaikan Persoalan Kamboja Ini Yaitu Dengan Mengadakan BIN Jakarta Internasional Misi Untuk Menelesaikan Masalah Kamboja Dilakukan Dijim 1 Dan Dijim 2 Untuk Menjembatani Persoalan Yang ada di Kamboja Saya rasa Kelompok 5 Dan Dan saya akan Menjelaskan India Pakistan Untuk Latar Belakangnya Nah Latar Belakang Dari India Dan Pakistan Sendiri itu Tadinya India India dan Pakistan Itu Satu Negara Dan mereka Di bawah Jajahan Inggris Nah Ketika Ketika itu Rakyat yang beragama Islam Yang ada di Wilayah itu Sedikit Atau bisa disebut Kalau minoritas Nah Jadi saat Inggris Ingin memberikan Kemerdekaan Kepada India Timbul Rasa khawatir Kaum-kaum Muslim ini Takut Haknya Tidak diberikan Atau Kenapa Seperti itu Terus Akhirnya Timbulah Pemikiran Untuk Memerdekakan Diri Sendiri Memerdekakan Diri Sebagai Suatu Negara Yaitu Pakistan Nah Karena itu Ketika Dia ingin Memerdekakan Diri Jadi Terjadi Migrasi Besar-besaran Yang dari Yang orang Islam yang ada Di India Pindah ke Pakistan Dan orang-orang Yang ada di Wilayah Pakistan Berpindah ke Inggris Nah Selain itu Setelah mereka Merdeka pun Mereka Memperebutkan Suatu Wilayah Yang Memiliki Sumber Daya Alam Yang cukup Baik Dan lingkungan Yang baik Yaitu Asmir Nah Untuk Kronologinya Akan Dijelaskan Lebih Detail Oleh Yandra Ya Kronologi Pertama Dari Konflik India Pakistan Terjadi Pada Tanggal 1 Januari 1949 Pada Tahun ini India Dan Pakistan Mereka Sepakat Untuk Menarik Pasukan Masing-masing Dari Kashmir Dan Menetapkan Batas Anti Senjata Api Yang disebut Garis Kekuasaan Kemudian Pada Tanggal 5 Agustus 1965 India Dan Pakistan Kembali Memperebutkan Wilayah Kashmir Tersebut Dan Pakistan Mendapatkan Sebagian Wilayah Kecil Wilayah Sehingga Januari 1966 Kedua Belah Pihak Menarik Pasukannya Kembali Kemudian Pada Tahun 1974 Kron Oposisi Meminta Pemerintah India Memberikan Referendum Otonomi Konstitusi Sebagai Bentuk Perjanjian Antara Kashmir Dengan India Yang Dipimpin Oleh Sheikh Abdullah Kemudian Pada Tahun 1989 Mulailah Para Militan Bangkit Dari Wilayah Kashmir Di bawah Kepemimpinan India Yang Menginginkan Kemerdekaan Kelompoknya Lalu India Menuduh Pakistan Mempersenjatai Kelompok Teroris Tersebut Selanjutnya Pada Bulan Mei Tahun 1999 India Dan Pakistan Berperang Setelah Pasukan Bersenjata Melintasi Batas Kontrol Wilayah Administrasi India Yaitu Kota Kargil Melalui Perang Pada tahun ini India Kembali Mendapatkan Wilayahnya Dua bulan Kemudian Selanjutnya Dilanjutkan oleh Kanita Selanjutnya Selanjutnya Pada Tanggal Pada Tahun 2003 Bulan November Nah Pada November 2003 Ini Perdana Menteri India Yang Bernama Atal Bihari Itu Bertemu Dengan Presiden Pakistan Perves Musharraf Di Islamabad Untuk Menjalin Hubungan Diplomatik Karena Pada Saat Itu India Itu Akhirnya Menyetujui Usulan Pakistan Untuk Gencatan Senjata Di Kashmir Karena Sebelumnya Mereka Selalu Berperang Nah Terus Hubungan Baik Itu Berlanjut Hingga Pada 21 Oktober 2008 Nah Pada Tahun 2008 Ini Jalur Perdagangan Itu Akhirnya Dibuka Nah Akhirnya Jalur Perdagangan Dibuka Di Kashmir Mulai Dari Pakaian Rempah Buah Dan Sebagainya Lalu Berlanjut Pada Tahun 2016 Pada Bulan September Pada Tahun 2016 Ini Pakistan Dan India Ini Terlibat Dalam Perang Lisan Nah Karena Kenapa Terlibat Dalam Perang Lisan Karena 18 Tentara India Itu Terbunuh Dalam Serangan Pasukan Militan Di Wilayah Kashmir Yang Dikuasai Oleh India Nah Tepat Pada 29 September Tepat Pada 29 September Dua Tentara Pakistan Itu Terbunuh Dalam Perang Dengan Pasukan India Di Wilayah Perbatasan Dua Negara Sehingga Karena Itu Perang Antara Kedua Negara Itu Berlanjut Hingga Pada Juli 2017 Kelompok Militan Menyerang Peziarah Hindu Yang Membunuh 7 Orang Dan 16 Lainnya Luka Luka Nah Pada 2017 Ini Menjadi Puncak Dari Konflik Kedua Itu Lalu Hingga Pada Saat 2019 Lalu Pada Bulan Agustus India Itu Mencabut Status Istimewa Kashmir Yang Memberinya Hak Otonomi Signifikan Hal Tersebut Itu Menimbulkan Protes Massa Terutama Di Kargil Kota Terbesar Kedua Di Wilayah Jamu Dan Kashmir Yang Menjadi Pusat Demonstrasi Menentang Kebijakan Tersebut Yaitu Yang Menentang Kebijakan Mencabut Hak Otonomi Dari Kashmir Nah Akhirnya Kashmir Itu Diperbutkan Antara India Dan Pakistan Melalui Total Empat Perang Antara China India Kerusuhan Dan Perseteruan Yang Disebabkan Kelompok Militan Juga Tidak Pernah Benar-benar Berakhir Di Wilayah Tersebut Sampai Sekarang Akan Dilanjutkan Oleh Nurul Selanjutnya Ada Dampak Konflik Dampak Konflik Ini Yang Pertama Menyebabkan Tingginya Tingkat Pengungsi Yang Ingin Menyelamatkan Diri Dari Konflik Terutama Bagi Rakyat Daerah Kashmir Kedua Banyak Warga Kashmir Menjadi Korban Jiwa Ketiga Perekonomian Di Wilayah Konflik Kehilangan Keseimbangan Dan Yang Terakhir Itu Terjadinya Ancaman Geopolitik Selanjutnya Akan Dijelaskan Oleh Selanjutnya Saya Mau Jelasin Apa Yang Sudah Dilakuin Tahir Ini Antara Pakistan Sama India Tahun 2019 Itu Kan Sudah Terakhir Terjadi Konflik Terakhir Tahun 2019 Nah Di Tahun 2019 Juga Pakistan Presiden Dari Pakistan Yaitu Saat itu Arief Alvi Dalam Pidato Kenegaraannya Itu Mengajukan Perdamaian Kepada India Nah Kenapa Karena Pakistan Saat ini Cenderung Berfokus Pada Upaya-upaya Meningkatkan Kesejahteraan Rayat Terutama Mulai Bidang Kesehatan Dan Pendidikan Perang Hanya Menguras Energi Yang Diperlukan Demi Menginjut Pertumbuhan Karena Selama Ini Yang Menyelesaikan Konfliknya Dengan Cara Perang Terus Akhirnya Banyak Yang Mengajukan Presiden Pakistan Ini Minta Caranya Dengan Dialog Aja Supaya Kita Tidak 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 Kerugian Juga Jadi Bisa Dinegosiasi Lalu Di Perdana Menteri Pakistan Imran Han Melalui Akun Twitter Mengungkapkan Dirinya Telah Menerima Sebuah Pesan Dari Perdana Menteri India Narendra Modi Dan Menyerukan Perdamaian Serta Kerjasama Regional Dia Juga Mengisyaratkan Dan Menyambut Baik Adanya Upaya Dialog Lanjutan Diantara Kedua Negara Nah Dari Perdana Menteri Pakistan Sendiri Menyambut Pesan Dari Perdana Menteri India Dan Konflik Antara Pakistan India Kembali Memanas Yang Saat 2019 Itu Nah Ada Juga Solusi Yang Dimuat Ini Dari Majalah The Times Disini Dia Mengusulkan Agar Diselesaikannya Dengan Cara Dialog Seperti Cara Presiden Pakistan Tadi Pemerintah Amerika Serikat Saat Presiden Bill Clinton Obama Berupaya Memestikan Bentarokan Ini Supaya Dia Dengan Cara Negosiasi Aja Lalu Pada 14 Februari Lebih Dari Tentara India Tewas Dalam Serangan Bung Bunuh Diri Di Pulau Wama Yaitu Di Kashmir Yang Masuk Di Wilayah India Nah Sebagai Balasannya Pakistan Menembak Jatuh Jet Tempur India Di Kashmir Kesokan Harinya Dan Menangkap Seorang Pilot India Bernama Abinandan Fartamanan Nah Ini Makanya Kenapa Presiden Pakistan Akhirnya Mencoba Mengelesakannya Dengan Cara Dialog Aja Daripada Perang Perang Begitu Masih ada Teman-temannya Sudah Sudah Sampai Baik Tadi kita Sudah Dengarkan Koran Diskusi Dari Teman-teman Kashmir Ya Tadi Saya Lebih Cuka Pakistan Dengan India Ini Dengan Konflik Kashmir Karena Ternyata Yang Menjadi Penisu Awal Dari Terisua Antara India Dan Pakistan Ini Salah Satu Diantaranya Adalah Persoalan Perbatasan Yaitu Perbatasan Yang Diterbuskan Yaitu Kasmir Kalau Kasmir Itu Ibaratnya Apa Ya Kalau Kita Di Indonesia Saya Saya Apa Ya Bali Mungkin Bali Lombok Tempat Wisata Tempat Pari Wisata Yang Hasilkan Besisa Untuk Negara Dari Apa Sektor Pari Wisata Ini Dan Kasmir Merupakan Wilayah Yang Paling Esotif Yang Paling Indah Ya Seperti Katanya Di Wilayah Asia Selatan Terutama Perbatasan Antara India Dengan Pakistan Kalau Ibarat Kue Donat Kue Donat Dia Ada Tengah Tengah Itu Itu Kasmir Dan Ini Menjadi Salah Satu Faktor Awal Mengapa Terjadinya Konflik Antara India Selain Persoalan Perbatasan Seperti Yang Tadi Dijelaskan Oleh Teman Teman Ternyata Yang Memisi Persoalan Konflik Di Pakistan Dan India Ini Sehingga Semakin Rumit Yaitu Persoalan Agama Masalah Agama Perbedaan Agama Antara Penduduk Di Pakistan Dengan Penduduk Di India Ini Sudah Sangat Jelas Mencolok Kalau Dilihat Dari Perbedaan Agama Yang Kasisan Itu Mayoritas Muslim Dan India Mayoritas Hindu Dan Ini Menjadi Sektor Yang Diangkat Sebagai Penisuh Konflik Yang Semakin Memanah Nah Selain Perbedaan Persoalan Agama Dan Perbutan Perbatasan Di Kasmir Ya Ternyata Konflik Ini Konflik India Ini Diperparang Lagi Ya Dengan Adanya Negara Lain Yang Memanfaatkan Kondisi Yang Memanas Ini Ya Sebut Saja Adanya Suruh Campur Amerika Ya Dalam Hal Kekhawatirannya Ya Dalam Membindungi Perkembangan Komunisme Di wilayah Asia Tenggara Dan Asia Selatan Ya Sebagai Dampak Dari Kekuatan Komunis Di Vietnam Kamboja Dan Tiongkok Ya Di Indonesia Ya Dan Kekhawatiran Ini Yang 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 Memunculkan Persoalan Terorisme Ya Dalam Persoalan India Dan Pakistan Nah Persoalan Terorisme Ini Kalian Bisa Menganalisis Bisa Dilihat Dengan Kemunculan Militen Militen Kaum-kaum Militan Di Pakistan Dan Kaum-kaum Militan Di Kashmir Itu Sendiri Ya Yang Nanti Akan Melakukan Pemberontakan Secara Radikal Ya Islam Yang Radikal Ya Karena Seolah-olah Dibentuk Dili Ya Oleh Isu Terorisme Ya Dan Itu Akhirnya Konfik Antara India Dan Pakistan Ini Jadi Bukan Sekadar Perbatasan Dan Anjama Saja Ya Tetapi Sudah Masuk Ke Kerana Terorisme Ya Ditambah Lagi Dengan Munculnya Negara-negara Pendukung Baik Itu Di Belakang Pakistan Masin India Itu Memunculkan Kepemilikan Senjata Nuklir Nah Ini Yang Akhirnya Menimbulkan Banyak Kerijian Terutama Untuk Masyarakat Sisi Ya Jadi Konflik Ini Semakin Kuat Dengan Munculnya Kelompok-kelompok Militan Ya Baik Yang Dibentuk Oleh Pakistan Maupun Dari Kasmir Itu Sendiri Yang Tentunya Kelompok Militan Ini Adalah Yang Menentang Segala Keputusan Dari Pemerintahan Di Pemerintahan Hindi Di India Ya Nah Walaupun Nanti Tadi Seperti Penjelasannya Siapa ya Tadi Kenita Ya Kalau Nggak Salah Ada Apa Dialog Ya Ada Beberapa Dialog Yang Akhirnya Nanti Dilakukan Untuk Menyelesaikan Konflik India Dan Pakistan Nampaknya Persoalan India Dan Pakistan Ini Sampai Hari Ini Belum Ada Titik Temu Di Antara Kedua Negara Tersebut Karena Ternyata Isu-isunya Tidak Sebatas Sama Persoalan Perbatasan Saja Tetapi Beluar Sampai Dengan Persoalan Agama Terorisme Dan Senjata Nuklir Nah Itu Yang Terjadi Teman-teman Oke Ada Pertanyaan Untuk Materi Pasir Masalah Pasir Atau Masalah India Dan Pakistan Jika Ada Pertanyaan Atau Yang Mau Menambah Oke Baik Jika Tidak Ada Pertanyaan Saya Rasa Untuk Materi Pembahasan Sejarah Kontemporer Dunia Dengan Memunculkan Berbagai Analisis Terkait Dengan Periswa Periswa Yang Terjadi Di Belahan Dunia Dunia Baik Di Indonesia Maupun Dunia Internasional Ya Saya Berharap Sekali Teman Teman Dari Materi Materi Yang Tidak Sempat Kita Lakukan Melalui Dunia Saya Berharap Teman Mencari Literatur Literatur Terkait Sehingga Menambah Pengetahuan Kalian Terkait Dengan Sejarah Kontemporer Dunia Harapan Saya Dengan Kita Belajar Periswa Periswa Sejarah Kontemporer Dunia Kita Bersikap Bertindak Jauh Lebih Hidat Karena Beruntung Kalian Terlahir Sebagai Anak Indonesia Yang Lahirnya Pada Zaman Milenial Ini Pada Zaman Jadi Tidak Mengalami Secara Langsung Penderitaan Akibat Munculnya Konflik-konflik Yang terjadi Baik Itu Di Indonesia Sebelum Awal Kemerdekaan Indonesia Maupun Konflik-konflik Di Dunia Internasional Sebagai Generasi Muda Mari Kita Belajar Dan Dari Sejarah Bahwa Indonesia Terbentuk Karena Berbagai Macam etnis Agama Dan Hidaya Yang berbeda Tetapi Justru Itulah Yang Menbuat Asis Membuat Lebih Bewarna Menjadi Anak Yang terlahir Di Indonesia Menjadikan Perbedaan Sebagai Sebuah Anugrah Dan Bekal Hidup Sedepannya Untuk Jauh Lebih Bersemangat Dalam Menjadi Selesaian Di Berbagai Bilangan Dunia Konflik-konflik Yang Terjadi Menjadi Pelajaran Bagi Kita Semua Bahwa Pada Hasilnya Konflik Yang Konflik Yang Terjadi Sebagai Dampak Sebagai Dampak Kersinggungan Kepentingan Sebenarnya Kepentingan Itu akan Membuat Kenderitaan Terutama Untuk Masyarakat Sipil Kenderitaan Yang Luar Biasa Yang Tentunya Ini Akan Merujukan Tidak Hanya Bangsa Yang Berkonflik Tetapi Bagi Bangsa-bangsa Yang Berada Di Kawasan Yang Sama Dan Konflik Ini Terus Diperkeru Oleh Negara-negara Yang Ingin Mengambil Keuntungan Dalam Kekata Negara Lain Dan Kita Bisa Lihat Teman-teman Bisa Lihat Dari Beberapa Konflik Yang Sudah Kita Bahas Misalnya Konflik Di Afrika Selatan Kita Lihat Ada Apartheid Kemudian Konflik Di Vietnam Kemudian Korea Kemudian Jerman Kemudian Konflik Di Israel Palestina Timur Tengah Kemudian Kita Perangkul Sampai Dengan Konflik Konflik Di Wilayah Asia Tenggara Dan Asia Selatan Seperti Yang kita Bahas Pagi ini Masalah Kamboja Dan Masalah Pasistan Untuk Asia Penggara Sendiri Ada Masalah Konflik Malaysia Cepadan Dan Legit Itu Teman Teman Nanti Dicari Informasi Terkait Dan Saya Berharap Dengan Mempelajari Materi Materi Ini Kita bisa Jauh lebih Dewasa Dalam Bersikir Dan Bersindak Yang Pada Akhirnya Saya Sangat Percaya Sekali Bahwa Dengan Semangat Belajar Teman-teman Di PS1 Ini Akan Membawa Lahirnya Kaum-kaum Terdidik Yang Terserahkan Yang Sintinya Menggawa Perubahan Untuk Indonesia Jauh Lebih Baik Dan Jauh Lebih Bermakabat Di Mata Dunia Dan Saya Harap Sekali Sesi Saat Nanti Saya Bisa Melihat Teman-teman Berada Dalam Pemerintah Oke Sebentar Ada Telepon Dari Tadaman Ini Tunggu Sebentar Terima 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 Saya Lanjutkan Teman-teman Untuk materi ini saya rasa cukup mewakili dan minggu depan kita adakan evaluasi terkait materi sejarah kontemporer kalau nanti dipersiapkan dengan baik dan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya pembelajaran sejarah peminatan lebih berfokus pada penyelesaian soal-soal USBN dan IPDK. Jadi nanti siapa dari teman-teman yang memiliki soal-soal sosum atau soal-soal lain untuk persiapan IPDK kita sharing berikan ke saya dan akan kita bahas bersama untuk menyelesaikan untuk belajar, untuk sama-sama belajar, berlatih, mempersiapkan USBN dan IPDK setelah evaluasi akhir di minggu depan. Paham ya teman-teman? Jadi untuk minggu-minggu berikutnya nanti kita akan lebih banyak berlatih. Dan mungkin untuk materi ini adalah pembahasan terakhir kita untuk menyelesaikan materi di semester 2 yang sudah saya tarik juga di materi semester 1 kemarin. Dan ke depannya kita langsung saja pembahasan soal-soal. Brio soal untuk mempersiapkan teman-teman berlatih dan bersiap mengikuti IPDK ya, calon-calon mahasiswa ya. Baik, ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada? Tidak ada, masih ada waktu kurang lebih 15 menit ya, teman-teman bisa gunakan ya, bisa manfaatkan untuk istirahat ya, sebelum saya akhiri pertemuan ini, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di sini, ya semoga pertemuan ini bermanfaat ya, dan salam sehat untuk keluarga diri ya, selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum